oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menunjukkan ini adalah pengecekan sistem kelistrikan khususnya di tegangan baterai nah jadi untuk kasus di motor Honda Beat ini awal mulanya tidak kuat untuk starter nah kemudian setelah di cek menggunakan apometer memang tegangannya itu berada di 10 volt nah harusnya untuk tegangan baterai itu kan 12 sampai 13 ya untuk posisi primanya nah seperti ini ini berada di 13,70an nah sekedar informasi jadi sebelum mesinnya itu nyala ataupun di pagi hari kita melakukan pengecekan itu hasilnya mungkin di kisaran 12 volt ya di standby nya 12 volt untuk di aki sepeda motor nah setelah dinyalakan ya dinyalakan mesin sepeda motor ini dia akan secara bertahap naik hingga menghasilkan tegangan di angka 13 volt ya ini bisa dibilang normal ya untuk tegangan 13 volt walaupun di tegangan akinya 12 volt itu tertera di bodi akinya ya tapi untuk kondisi pengisian memang bisa mencapai ke 13 volt ya seperti ini gambarannya ini berada di 13 volt nah kita perhatikan apabila sistem pengisian bermasalah oke bentar ya ini angka 13 nya ini tidak boleh naik turun misalkan angka 13 turun menjadi 10 ataupun 5 misalkan itu tidak boleh seperti itu dan wajib stabil nah ini dari awal sampai sekarang berada di 12 sampai 13 normal ya nah kalau misalkan kita gerakan seperti ini ini kan naik turun ya nah jadi naik turun tegangan yang ini itu memang ada permasalahan ya permasalahan di sistem kelistrikannya jadi ada gangguan sinyal dari perangkat ataupun komponen yang lain nah kalau seperti ini ini normal jadi kalau misalkan ada gangguan itu misalkan nih angkanya ya misalkan ya gerakan-gerakan dikit nah kalau misalkan hasilnya gerakan-gerakan seperti itu itu berarti ada komponen sistem kelistrikan yang lain yang bermasalah gitu bisa dari spool, kipro, kuil, cdi itu memang komponen yang membutuhkan listrik dan itu bisa menjadi salah satu faktor pengganggu dari sistem pengisian di sepeda motor nah kalau misalkan angka di depannya itu berubah-rubah itu saya yakin nantinya si sepeda motor itu akan sering drop ya untuk akinya ya khususnya ini akinya itu akan sering drop karena sistem pengisiannya itu tidak stabil bisa terlalu besar ataupun terlalu kecil nah kali ini saya akan coba gas spool ya apakah hasilnya akan naik lebih dari 13 atau kurang atau stabil oke kita cek ya selamat menikmati selamat menikmati oke mohon maaf teman-teman jadi untuk angkanya memang kita tidak bisa menentukan secara pasti karena ini dalam keadaan longgar ya kalau usahakan digas jadi si ujung apa dari multitasternya itu harus yang sistem capit kalau seperti ini ini nantinya akan merubah-rubah hasilnya akan merubah hasil karena kurang kencang ya tapi secara pastinya itu dari sistem kelistrikan kalau misalkan stabil itu biasanya tidak ada permasalahan yang fatal ya nah ini oke berada di berapa tadi di 13 ya ya mungkin itu saja video kali ini sekitar pengecekan aki ya di sepeda motor kita akan coba matikan kesilnya ya seperti ini untuk hasilnya di 13 oke disini nah ini kita bisa lihat setelah dia di matikan mesinnya tegangannya akan kembali lagi dan mungkin bisa berada di 12 ya untuk posisi standby nya nah kalau misalkan kita nyalakan lagi dia akan naik lagi ya seperti itulah untuk kondisi di sistem pengisian sepeda motornya oke kita akan coba nyalakan lagi ini di 13 16 ya nah ini ke 12 oke naik lagi nah di 13 lagi oke ya ini agak longgar sedikit nah jadi sistem pengisian di sepeda motor ini seperti ini oke semoga video ini bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati